Hai, dari zaman dahulu kala, kita selalu bertanya-tanya Dari manakah asal manusia ini? Apakah manusia ini asalnya dari langit? Atau manusia ini berasal dari tanah? Atau manusia ini berasal dari monyet? Makanya, temukan jawabannya di video ini, oke? Ketika kita membicarakan tentang asal-usul manusia Maka ada dua argumen yang sangat populer Yaitu argumen dari creationist dan argumen dari evolution Dan yang pertama kali, orang menganggap bahwa manusia itu berasal dari penciptaan Argumen ini lebih dikenal dengan creationist Dan creationist ini menganggap bahwa manusia itu diciptakan secara terpisah Dengan makhluk-makhluk lain, contohnya tumbuhan dan hewan Dan manusia ini sangatlah spesial Karena manusia ini mempunyai akal, mempunyai pikiran Dan manusia ini adalah pemimpin di dunia ini Inilah argumen creationist yang menganggap manusia itu spesial Manusia itu diciptakan terpisah dan manusia ini asalnya dari langit Diciptakan langsung oleh Tuhan Dan meskipun creationism ini dipercaya Sangat banyak orang Tapi dari sudut pandang sains, creationism ini tergolong ke pseudoscience Atau sains yang palsu atau sains yang semu Karena creationism ini tidak didukung oleh banyak bukti-bukti Sangat berbeda dengan teori evolusi Karena teori evolusi ini sudah didukung oleh sangat banyak saintis Dan mempunyai sangat banyak bukti-bukti Dan teori evolusi ini membuat dua klaim yang bisa kita uji kebenarannya Klaim yang pertama adalah Makhluk hidup di dunia ini Baik itu tumbuhan, hewan, dan manusia Ternyata kita semua ini adalah keluarga Kita mempunyai satu nenek moyang yang sama Dan klaim kedua evolusi adalah Proses evolusi yang terjadi di alam itu sepenuhnya alami Tidak ada campur tangan supranatural Proses alami yang bisa dipelajari dan bisa kita pahami dengan baik Lalu bagaimana dengan manusia? Apakah manusia ini juga merupakan hasil dari evolusi? Jawabannya adalah iya, betul Manusia, tumbuhan, dan binatang Itu muncul karena proses evolusi yang berlangsung selama jutaan tahun Menurut ilmu biologi, teori evolusi ini adalah Perubahan sifat dari makhluk hidup Baik itu berupa sifat yang terdapat dalam fisiknya Seperti warna, bulu, ataupun sifat secara Naluria yang terjadi dalam satu populasi melalui banyak generasi Kita akan membahas lebih lanjut tentang mekanisme evolusi di video yang terpisah Karena mekanisme evolusi itu sangatlah panjang Banyak orang di luar sana tidak percaya dengan teori evolusi Karena mereka miskonsepsi atau salah tangkap tentang teori evolusi Mereka menganggap bahwa manusia itu berasal dari monyet Padahal jika kalian betul-betul membaca tentang teori evolusi di buku-buku manapun itu Di buku-buku ilmiah manapun itu Contohnya The Origin of Species Itu tidak ada kata-kata yang mengatakan bahwa manusia ini berasal dari monyet atau berasal dari kerah Tidak ada sama sekali Jadi kata-kata ini sangat-sangat-sangat salah dan menyesatkan Terus bagaimana tentang asal-usul manusia? Manusia dan hewan lain itu berasal dari nenek moyang yang sama Contohnya ya, kucing, singa, itu mereka keluarga dekat Mereka berasal dari nenek moyang yang sama Jika kalian melihat tulang kucing dan jika kalian melihat tulang singa Maka sangat-sangat mirip Karena itu menandakan bahwa mereka ini keluarga dekat Contoh yang lain adalah lumba-lumba dan ikan paus Jika kalian melihat secara sekilas Lumba-lumba dan ikan paus ini adalah sejenis ikan Tapi ketika kita melihat anatomi di bagian dalamnya Ternyata lumba-lumba dan ikan paus ini sejenis mamalia Berarti mereka keluarga dekat dengan mamalia Tidak keluarga dekat dengan jenis ikan Lihat perbandingan tulang ikan paus dan tulang ikan lumba-lumba Maka kalian bisa lihat di bagian belakang Itu ada sisa tulang kaki yang pernah digunakan Pada saat mereka menjadi hewan darat Menjadi mamalia Bagaimana dengan manusia? Manusia, simpanse, benobo, dan orangutan Itu mereka keluarga dekat Tapi kita tidak berasal dari mereka Kita mempunyai nenek moyang yang sama Dan kita melalui jalur evolusi yang berbeda Jika kalian melihat komparatif anatomi Atau perbandingan tulang antara simpanse dan manusia Maka sangat-sangat mirip Mereka mempunyai lima jari yang bisa menggenggam Kita juga mempunyai lima jari yang bisa menggenggam Dan tulang kaki simpanse dan tulang kaki manusia Itu sangat mirip juga Dan tulang punggung bahkan tangan sangat mirip juga Mata mereka menghadap ke depan Mata manusia juga menghadap ke depan Tidak ke samping kayak ayam Oke, jadi berdasarkan penemuan ini Berdasarkan komparatif anatomi Maka kita menarik kesimpulan Bahwa semua binatang yang ada di bumi ini Itu mereka mempunyai yang namanya keluarga dekat Dan keluarga jauh Meskipun mereka berbeda spesies Dan jika kita menarik ke belakang Maka semua makhluk hidup itu berasal dari nenek moyang yang sama Bukti tentang kebenaran evolusi Ini bukan saja bisa dilihat di komparatif anatomi Tapi banyak bukti-bukti lain Seperti fossil record, embryology, molecular biology, dan geological distribution Semuanya itu mengkonfirmasi tentang kebenaran teori evolusi Makanya di video-video selanjutnya Saya akan lebih membahas tentang bukti-bukti kebenaran evolusi di bidang-bidang lain Jadi kesimpulannya Teori evolusi ini didukung oleh saintis Dan didukung oleh bukti-bukti yang sangat banyak Makanya jika kalian ingin mencari jawaban tentang asal-usul manusia Yang paling masuk akal dan yang paling didukung oleh bukti-bukti Yaitu teori evolusi Di video selanjutnya Kita akan lebih membahas tentang mekanisme teori evolusi Apa sih itu mutasi genetika? Apa sih itu seleksi alam? Dan lain sebagainya Makanya jangan lupa untuk subscribe Supaya kalian tidak ketinggalan info menarik selanjutnya Dan sekaligus mendukung saya untuk terus belajar dan berbagi ilmu Oke cukup sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan Semoga hal yang saya sampaikan ini bermanfaat Sampai ketemu lagi teman-teman Jangan lupa untuk terus belajar Karena sains itu indah Sains itu menyenangkan Sains itu amazing Dan sains itu mudah dipahami Bye-bye